Bismillahirrahmanirrahim 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 mau ruku saat melaksanakan ruku kita sunat mengangkat tangan dulu Allah Akbar lanjut ruku yang ketiga bangun dari ruku kita mengangkat tangan lagi Allah Akbar yang terakhir yang keempat di saat kita setelah melaksanakan tahiyyat awal setelah kita duduk kita berdiri sunat kita mengangkat tangan lagi Allah Akbar disunatkan mengangkat tangan dalam 4 tempat pasul surutu sujudi sabatun syarat sujudi itu ada 7 ayasjuda ala sabati adoin jadi sujudi itu ada 7 anggahota sujud wantaku najab hatahu maksupatan yang pertama sujud dengan 7 anggahota 7 anggahota yaitu dahi yang kedua itu adalah dahi terbuka jangan ada yang menutupi dahi jadi kalau rambut itu harus ditujuan pakai kopi yaitu adalah biar rambut kita tidak menutupi ini kening kita untuk sujud yang kedua adalah menekan sekedar berat kepala jadi jangan ditahan kalau sujud itu kepala jatuh ke tempat sujud itu seberat kepala kita tidak ada maksud lain kecuali sujud jangan bermaksud yang lain maksudkan untuk sujud dalam niat kita misalkan kita turun itu untuk mengambil barang sambil sujud itu membetulkan handphone kita yang tergeletak misalkan tidak boleh jadi kita harus sujud dengan niat sujud yang selanjutnya tidak sujud ke tempat yang bergerak jika ia bergerak jadi tempat yang bergerak tidak boleh sujud ke tempat yang bergerak jika ia bergerak yang ke-6 yang ke-6 itu meninggikan bagian punggung dan bokong dan merendahkan bagian kepala jadi kepala di bawah punggung bokong di atas sujud dan tumaninah pada sujud tumaninah itu adalah diam sejenak seukuran kita membaca subhanallah di dalam sujud itu atau dalam sujud itu kita membaca subhanallah sebanyak 3 kali paslun anggota sujud sekarang khotimatun ini satu penutup dalam bab sujud ketika seorang sujud anggota tubuh yang wajib diletakkan di tempat sujud itu ada 7 yaitu ala jabhatu yang pertama dahi yang kedua bagian dalam dari telapak tangan kanan dan kiri bagian dalam dari telapak tangan kanan yang ketiganya jadi tangan kanan dan kiri yang selanjutnya waruk batani adalah lutut kaki yang kanan yang kelimanya itu adalah lutut kaki yang kiri dan yang ke enam itu bagian dalam jari-jari kaki yang kanan yang ketujuan itu bagian dalam jari-jari kaki yang kiri jadi tarang kedua tangan yang pertama adalah dahi yang kedua adalah tangan kanan dan tangan kiri bagian dalam telapak tangan kanan dan kiri yang ketiga adalah lutut lutut kita kanan kiri yang keenam dan yang ketujuh adalah jari-jari kanan bagian dalam jari-jari kanan dan bagian dalam jari-jari kiri begitulah anggota sujud ada 7 selamat menikmati